Halo semuanya, hari ini aku bakal menunjukkan cara memakai new score, pas aplikasi dibuka kita tinggal mencet ctrl n buat new aku bakal membuat lagu boulevard dari Denver di next, kita di treble clef kunci C mayor temponya 73 bpm dan measurenya nanti kita pakai segini dulu kalau kurang bisa ditambahin aku bakal mulai di bar kedua udah bisa menunjukkan lebih banyak contoh jadi buat mulai menulis note nya kita pencet ini tombol note input terus buat quarter note udah dipilih kita tinggal pencet di bagian non nya kita mau taruh note nya begini disini quarter note lagi terus kita pakai 16th note ada 1 2 terus ganti ke 8th note taruh 1 disini kita bisa pencet tombol ini buat nge tie 2 note terus kita pilih note yang ini terus kita mau tambahin ini sebentar kita mau tambahin ini sebentar kalau bisa ya oh disini kita tambahin accidental tapi yang disini harusnya enggak ikut coba kita ulang lagi bagian sininya taruh accidental terus ini nah seperti itu terus kita ke yang ini lagi kita pencet tombol ini buat nge tie 2 note itu bareng j1 kita tie 16th note 16th note 8th note terus lanjut ke measure selanjutnya quarter note ada 1 ada 1 disini sama 1 disini terus kita mau pakai 8th note ini kita mau rubah jadi rest note jadi kita bisa taruh dimana aja terus dari situ kita lanjutin dulu kita balik yang mau kita bikin jadi rest note pencet delay terus sekarang itu jadi rest note lanjut sekarang pakai half note disini mau rest note lagi jadi dimana saja bisa soalnya di delete jadi rest note tapi kita selanjutin dulu jadi disini ada 1 2 3 terus kita bikin jadi rest note seperti itu terus kita pakai half note mau rest note jadi dimana saja bisa gitu lagi jangan lupa delete berubah jadi rest disini ada quarter note biar lebih gampang kita bisa pisah dulu kita hitung di bar ketiga karena yang pertama aku skip di bar ketiga ada 3 measure jadi tinggal pilih yang ketiga terus di enter terus disini ada 16th note ada 1 2 3 4 kita tambahin sharp terus balik ke quarter note disini maaf harusnya disini terus kita type bisa juga dengan mencet shift terus plus 16th note lagi 1 2 3 dan 4 lanjut ke measure selanjutnya disini 1 2 3 half note disini sudah ada rest kita tidak butuh tambahin manual disini kita pakai tie lanjut ke measure selanjutnya gini ini rest note bisa dimana aja ubah jadi rest note balik ke quarter note disini ada 16th note nya 2 16th note bisa digabung bisa disambung dengan 8th note ya jadi seperti ini nah kita sekarang sudah mau matikan note input nya kita play dulu dari awal jadi seperti itu sekarang sekarang kita mau lanjut dan masukin text kita masukin liriknya jadi kita pilih lirik di note pertama pencet ctrl dan l dan kita tinggal ketik maaf maaf disini harusnya pakai step kita tinggal kita ketik liriknya ke lagunya seperti ini kalau misalnya kita ada salah ketik dan sudah spasi kita tinggal pencet panah kiri untuk balik yang itu lagi supaya bisa diperbaiki kita sudah selesai dulu sampai sini jadi disini kita habis ini kita mau tambahin note angka jadi kita pilih lirik pertama lihat ctrl l terus tinggal diketik manual satu persatu untuk tiap note 1t berarti 1 tinggi jadi itu naik 1 oktang karena di komputer nggak bisa ditambahin titik di atas angkanya jadi kita pakai huruf t saja 7 7 6 1t 6 3t 2t 1t 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 2t 3t seperti itu kita juga mau tambahin chord jadi kita pilih note angkanya ctrl l lagi disini ada f disini ada E7 A minor D minor disini ada F F D7 dan amino sudah tinggal pencet escape sekarang sudah selesai bisa di save ini adalah contoh dari boulevard dan ini adalah mu score yang sudah selesai aku bikin ini sendiri semuanya dan ini lagu penuhnya ada liriknya semuanya ada selesai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menonton